Intro Selamat siang para pecinta bola deli nih Hari ini kita baru nih siap ya Baru Tempatnya udah dua kali kita selalu baru nih Jadi kita sekarang ada di dunia rasa Yaitu tepatnya yang ada di cengkareng hari ini Nah tepat banget hari ini saya akan bikin yang spesial banget Yaitu kue jongkong Apa sih kue jongkong? Kue jongkong itu seperti perpaduan gugur sum-sum Dan juga dia ada modifikasi dengan si nangka dan juga pisang Biasanya kue jongkong itu dibungkus menggunakan daun pisang Kali ini saya bikin berbeda yaitu saya bikin perlayer Bisa dilihat disini Ini kita bikin perlayer Tuh Jadi kue jongkong itu asalnya adalah dari Melayu dan juga Sumatra Sehingga di Indonesia ini sudah menyebar ke semuanya Yang saya buat adalah versi bangka Jadi bawahnya adalah coklat Si gula merah Tengahnya adalah daun pandan atau suji Lalu atasnya adalah lapisan putih bugur sum-sum biasa Ini ketika dimakan Uh, hauce Beneran deh hauce banget nih Nah bu, kue jongkong ini gampang banget bikinnya Yang pertama Saya akan merebus si gula merah dan juga tambahan sedikit gula pasir dan juga air Ini saya menggunakan 150, 150 dan sedikit gula pasir bu biar manisnya tajam Dan si daun pandan saya simpulkan Lalu ini bahan yang pertama ibu untuk di lapisan yang terbawahnya Tuh, ini Lalu lapisan si hijau saya menggunakan nih bu 100 ml daun suji atau daun pandan yang sudah di blender Ditambah dengan 600 santan bu 600 santan Ini saya menggunakan santannya sedang Encer tidak, kental tidak, tapi yang sedang Kenapa sih nggak dibikin yang kental? Karena kalau bubur sum-sum dibikin kental Itu agak enek di tenggorokan Jadi saya bikin yang sedang Terus ada produk kita yaitu 50 gram bola deli Tepung beras dan juga 10 gram bola deli tapioca Untuk bahan yang B Untuk bahan yang C Ini lapisan putih ibu Jangan lupa menambahkan garam yang tadi Ini ada 40 gram bola deli tapioca Eh 40 gram bola deli tepung beras Yang ini 10 gram bola deli tapioca dan 500 cc santan Oke Kita langsung masak Gampang banget nih bu bikinnya Oh iya bapak-bapak dong Bapak-bapak dan ibu-ibu Semua yang ada disini ya Udah kayak lagu inul nih kita nih Oke Bu pastikan kalau mau masak gula Akhirnya jangan terlalu banyak Kenapa sih? Karena biar si gulanya itu kental bu Oke Ini kita masak ibu sampai mendidih Dan jangan lupa disaring Karena kenapa? Biasanya gula aren ini banyak mengandung kotoran ibu Ayo dong mampir nih Jangan lupa nih bu Dunia rasa ini saya dateng dan komplit banget bu Bahan-bahannya Jadi kalau mau belanja bahan-bahan ke dunia rasa aja nih Yang untuk daerah khusus Jawa Barat ya Yang ada di Cengkareng Jakarta Barat Jakarta Barat Kok Jawa Barat Ya elah belum makan nih Jadi gak fokus kan? Untuk gula Kalau mau warnanya yang lebih pekat Itu bisa menggunakan si gula aren Juga bisa menggunakan si gula merah Tergantung warna Tapi kalau untuk rasa sih paling enak Paling enak banget menggunakan si gula kelapa Tapi karena saya warnanya pengen yang pekat Saya menggunakan si gula aren Karena gula kelapa tuh lebih gurih Mau palem sugar juga gak apa-apa bu Jadi yang bahan-bahan yang ada di rumah aja digunakan Nah ini udah mulai kental bu Ini bisa saya tambahkan angka ya bu Sedikit Dan jangan lupa disaring Oke ini saya saring bu Tuh sudah Kotorannya saya buang Betul Nah untuk cupnya Ibu bisa menggunakan Biasanya itu cup-cup yang ada di rumah tuh Yang gelas-gelasan yang ada tutup juga silahkan Saya menggunakan cup yang Mika ibu Seperti ini Ini satu resep ini Ini jadinya kurang lebih 7 cup ini ibu Bu ini saya tambahkan Nangka di bawah Terima kasih telah menonton Ini ibu kita sisihkan Sudah saya tuang Ini saya sisihkan Lalu kita akan memasak si hijau ibu Oke Ini saya masak Aduh jongkong ini gampang banget bu Ini gak perlu skill khusus Untuk ibu-ibu pemula juga gampang bu Modalnya juga gak terlalu mahal Betul dan modalnya itu hanya mahal di santan aja bu Dan gak sampai 10 ribu bu Beneran deh Ini saya masukin santan dan juga daun sujinya Perasan tadi Lalu saya masukkan bola deli tepung beras Ini saya gak pakai pandan lagi ya bu Karena sudah ada rasa pandan di dalamnya 10 gram tapioca Bagi ini sibuk ya saya Gimana Kayaknya pertanyaannya susah nih Gimana gimana Garam ya bu Oke kalau untuk pisang Ibu bisa menggunakan pisang kepok Atau menggunakan pisang tanduk Dan kebetulan saya menggunakan pisang tanduk ibu Kalau yang ini Kalau yang di display saya menggunakan kepok Kalau tanduk hanya perbedaannya di warna bu Tuh Lebih enak sih tanduk bu Cuman mahal Kalau untuk efisiensi kos Mau pisang janten juga bisa Atau pisang uli bisa ibu Pisangnya perlu dikukus dulu bu Dan juga si kelapa Saya pakai kelapa ini bu Kelapa muda Ini pun dikukus dulu Jadi kita ambil kelapanya aja Ini dikukus dulu bu Jadi biar gak cepat basi Nah ibu Saya itu ada dua versi Sebenernya Mau yang saya bungkus Cuman saya hari ini bikin yang di layer aja bu Kalau ibu pengen bikin yang dibungkus juga bisa Jadi ibu cukup Nanti tinggal diambil adonan Adonan si hijau Lalu adonan putih Tinggal dikasih topping bu Kasih gula merah disiram Disematkan lidi ditutup Sematkan lidi lalu dikukus bu Dikukus kurang lebih setengah jam Itu kue jongkong yang dibungkus Ibu-ibu biasa makan yang mana nih Biasa di rumah nih Oke Sebelum nyala api Pastikan rata dulu tepung ya bu Kita nyalakan Biar tidak menggumpal yang pertama Tuh admin Kalau untuk ibu tidak mau menggunakan air daun suji Ibu bisa menggunakan santannya ditambah ibu Jadi menjadi 600 Eh 700 ibu Terus ibu bisa menambahkan si pasta ibu Pasta daun suji atau daun pandan Cukup 1 sendok teh ibu Gitu Itu hanya jongkong itu adalah yang perbedaan adalah rasanya di daun pandannya itu bu Itu yang menjadi ciri khas dari si jongkong Kalau putih polos itu namanya bubur sum-sum bu Bukan jongkong Nah ibu kalau yang di cup ini ketahanannya hanya cukup 1 hari bu Dan ibu harus memasaknya seperti ini bu Ini dimatengin bu Jadi masak bubur sum-sumnya itu harus dimatengin Terus kalau ibu yang dikukus Itu ibu bisa lebih tahan 2 hari Jadi kalau yang dikukus itu bisa tahan 2 hari Tetapi ngukusnya ibu harus lebih dari 30 menit Gitu Jadi kalau yang dikukus itu lebih wangi daun sih sebenarnya bu Hanya perbedaannya tampilannya dia tidak terlihat dari luar bu Karena tertutup oleh daun Ini saya tuang sini bu Sebentar bu Saya cuci ini sebentar Bu tetap sebentar Ini bahan yang C Saya masak semua Sama seperti bahan yang B Perbedaannya adalah tidak menggunakan daun suji bu Jadi ini putih polos Nah ini basic bubur sum-sumnya ibu Saya masak semua jadi satu Ibu kenapa sih menggunakan tapioca gitu kan Biasanya hanya bubur itu Bubur sum-sum itu hanya apa Min tepung beras aja Nah ini Biar teksturnya si kenyal ibu Jadi ibu kalau bikin bubur sum-sum Tambahkan 10% itu diganti dengan si tapioca Itu teksturnya akan lebih kenyal Begitu ibu Oke Produk yang dipakai mana sih cah Oke Ini ibu Produk yang kita pakai adalah Tepung beras Bola Deli Ini bu Dipadu dengan si tapioca bu Tuh Jadi dua produk ini yang kita pakai Tepung beras Bola Deli dan juga tapioca Keunggulannya apa bu Yang pasti ini bikin bubur sum-sum Nggak akan keluar bu Apek bu Justru bau beras alami yang akan wangi Untuk tekstur juga lebih lembut Dan juga warnanya dia lebih putih bu Karena kita menggunakan produk-produk pilihan bu Bahan-bahan pilihan Oke ini kita aduk lagi bu Sebelum nyalakan api Pastikan rata Kalau yang punya mah itu Memang dia bahaya ibu Jadi Tidak usah dipakai nangka ibu Cukup pakai essence-nya aja Essence itu tidak mengandung nangka sama sekali bu Dia hanya aroma Oke saya nyalakan Ada yang bilang Lambung itu suka kembung Kalau pakai nangka Oke Iya bener Kalau yang punya mah Bener banget Kalau yang punya mah itu Memang dia bahaya ibu Jadi Tidak usah dipakai nangka ibu Cukup pakai essence-nya aja Essence itu tidak mengandung nangka sama sekali bu Dia hanya aroma Oke untuk ibu-ibu yang area Jakarta Barat Di dunia rasa itu lengkap bu Produk kita bu Jadi ibu kalau nggak mau ke Tempatnya Bisa langsung ke e-commerce juga bu Ada di Tokopedia Underscore Underscore strip Dunia rasa bu Atau di Shopee bu Nah ini dimasak ibu Sama seperti masak bubur sum-sum Sampai putih Aduh ini wanginya bu Beneran deh Tepung berasnya ini berkualitas banget Dari warna terlihat bu Lebih putih Tuh bu Dan tidak menggumpal sama sekali Tuh Terlihat banget bu Kualitasnya nih si bola deli Oke Ini saya masak Ibu pastikan ya Ini sampai matang bu Ini sebentar lagi mengkilap Sudah matang Wah Jadi mesti diaduk terus ya Oke Ini sudah bu Saya matikan Nah isinya seperti ini bu Lanjut Ketika masih panas Dia masih lembut banget bu Tetapi ketika sudah dingin Dia akan mengeras bu Ibu di rumah pastikan Jangan panas-panas banget bu ya Saya jangan dicontoh bu Hati-hati loh bu Panas itu Plastiknya Rebo dia sudah lama Dibantem ya Dualan daun Dualan daun Oke 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 Hati-hati Bungnya 7 cup Ya Betul bu Jadinya 7 cup Tapi sesuai dengan Cupnya Sandwood ibu Kalau ibu mau pakai yang gelas Itu jadinya hanya 2 ibu 2,5 ibu Jadinya Kalau full itu hanya 2 Yang gelas Gede banget itu ibu Yang biasa buat jus 2 sampai 3 Nah bisa juga kayaknya Seperti Sandwood itu Bu Yang memakai sendok bu Kalau lagi panas-panas Betul Hanya perbedaannya Dia gak akan serapih Menggunakan Pepping bag bu Tuh Boleh Boleh Ini gak selesai kan Saya biar Sudah nih Tidak perlu dikukus lagi kan Tidak perlu Nah kalau ibu yang mau dikukus Itu ambil selembar Ibu isi antara si putih dan si hijau Lalu ibu isi dengan atasnya kasih nangka bu Kasih pisang Lalu kasih kelapa muda Lalu ibu kukus setengah jam Jangan lupa dikasih sama gulanya bu Saya dapat kodam lewat mimpi bu Saya mimpi besoknya masak kok jadi bisa saya ibu jago nih Ini gak nyampe 10 ribu ibu Dijual Per piecesnya itu biasanya kue jongkong itu antara 5 ribu ibu 5 ribu sampai 6 ribu tergantung besar gelasnya si ibu Waduh ini enak banget bu Reset pisang hijau save Wah pisang hijau Pisang hijau save remi tuh bu Jago bikin pisang hijau Oke terakhir kelapa muda Nanti ibu ya awal October bu Saya akan membuatkan resep pisang hijau bu Anika es Pas banget buat buka puasa tuh save Mantap Waduh ini enak banget bu Iya ibu setia awal kuatil yang ini Cobain dong bu Soalnya Kalau resep kita insya Allah aja gak gagal bu Selalu berhasil bu Sudah ada testimoni dari ibu-ibu lain nih Kita kasih gula merah di atasnya bu sedikit Tuh Oh gitu Cantik Langsung nih ya Langsung jual min Open order Open order Oke ibu-ibu hari ini saya sudah selesai membuat kue jongkong Yaitu nih ibu Si jongkong si hijau dan juga si putih Dan ini menggunakan produk dari bola deli ibu Antara perpaduan si tepung beras dan juga tepung tapioca Untuk hasilnya lebih putih lebih wangi ibu Silahkan mencoba ibu Sub indo by broth3rmax Halo selamat siang para pecinta bola deli Sesuai janji saya kita hadir lagi nih di sesi kedua Kita masih di dunia rasa bekerjasama dengan bola keluarga bola deli Nah ibu sesuai janji saya di resep kedua ini kita akan membuat serabi solo Atau bisa juga orang bilang nanti kalau digulung jadinya serabi apa admin? Noto Dewi ibu Noto Dewi sesuai kemauan ibu aja mau gulung lipat segi 4 segi 5 terserah itu Noto Dewi namanya Nah untuk ibu-ibu kita bahannya gampang banget untuk serabi ini sesuai dengan namanya Serabi solo asalnya dari mana kamerawati? Dari solo udah pasti dari solo Nah serabi ini modifikasi kita akan diisi-isi ibu Jadi kita akan bikin serabi yang gampang banget, simpel banget dan rasanya enak pake banget Ibu untuk bahan-bahannya ini saya bikin setengah resep aja Karena si serabi ini butuh fermentasi kurang lebih 30-40 menit Jadi saya bikin setengah resep aja biar cepat ibu Untuk bahan-bahannya langsung kita lihat Yang pertama ada 250 gram bola deli tepung beras untuk bentuknya yang seperti ini ibu Lagi-lagi si jagoan kita nih tepung beras Terus ada 30 gram bola deli tepung tapioca si biru Lalu ada 7 gram yeast ragi 200 gram gula pasir ibu Sedikit garam Dan 450 cc santan Ini santannya santan kental ibu ya Saya bikin di atas sedikit Jangan terlalu kental tapi jangan terlalu sedang juga Jadi di atas atasnya sedikit ibu Nah untuk langkah pertama ini gampang banget ibu Oh iya saya lupa Ini kita untuk atasan siraman Ini ada si areh ibu Santan areh ini dari santan kental Kita panaskan lalu dikasih sedikit garam Biar agak gurih Jangan lupa menggunakan daun pandan direbusnya ibu Biar ada aroma wanginya Nah ini sudah saya matang ibu Posisi santan sudah saya panaskan Sudah mendidih tadi Jadi kita cukup anget-anget aja Panasinya jangan panas lagi ibu Karena kalau panas Si ragi akan mati Dan tidak berfungsi sama sekali ibu Dalam fermentasi nanti Jadi cukup hangat Sebentar aja ibu Yang penting dia hangat Dan apinya cukup kecil aja ibu Oke fungsinya santan hangat Biar si raginya nanti ketemu gula Cepat berfermentasi ibu Oke nih Sudah cukup bu Saya matikan Lalu bahannya yang lain Kita akan campur jadi satu ibu Tepung beras bola deli Saya masukkan Tepung tapioca Ini gampang bu Aduh serabi ini Rasanya paling gampang deh Karena tinggal aduk-aduk aja bu Lalu gula pasir Saya masukkan Yis Dan garam Oke ibu ini santun Akan saya masukkan Sebentar Ini masih keluar Ini masih keluar asep ibu Oke Hangat chef Hangat min Oke Sebentar Saya aduk bu Ini kita aduk sampai rata Sampai si gula larut ya ibu Ini saya singkirin sebentar bu Dalam pembuatan kue tradisional ibu Ingat banyak menggunakan santan dan kelapa parut Kelapa parut itu setelah dari pasar atau diparut itu harus dikukus terlebih dahulu ibu Biar ketahanannya lebih lama Dan santan juga harus direbus Biasakan menggunakan daun pandan biar lebih wangi Nah untuk santan Ibu setelah merebus mendidih Kecilkan api Diaduk Masih diaduk aja sebentar Biar dia tanep bu Dan tahan lama Itu tips dari saya bu Kalau mau kue jajan pasarnya awet ya bu Lebih awet Lebih awet Betul Lebih tahan lama aja ibu Kalau awet Saya udah bikin tadi di fermentasiin kurang lebih 40 menit Ini bu Serabi Bim salah Bim Ini bu Perbedaannya yang baru jadi dan belum Ini lebih mengembang aja bu Dia udah berfermentasi Betul Ini saya singkirkan ya bu Kenapa sih santan instan? Karena saya mencari yang praktis ibu Lagi-lagi praktis Tapi kalau ibu-ibu pengen yang asli Itu lebih bagus dan lebih sehat bu Saya tidak menyarankan santan instan Tapi Kalau mau lebih praktis Gue utangkan santan instan Tapi ada harga juga ya min ya Instan lebih mahal ibu Ibu kalau punya pohon kelapa Mendingan meres bu Gratis Manjat Manjat di pohon kelapa Ambil sendiri Itu bu Lebih murah Nah Untuk loyang Saya menggunakan Ini bu Loyang serabi Ini saya menggunakan yang teflon punya Ini yang anti lengket ya bu Kalau ibu bisa menggunakan tanah liat silahkan Yang tembaga silahkan Yang besi silahkan Cuma Cuma unggulan dari si teflon ini Dia langsung aja bu Diangkat Tanpa perlu dipoles apapun bu Nah ibu Nah ibu Untuk api Ingat harus kecil Karena penentuan api di serabi itu sangat penting ibu Ibu kalau apinya besar itu bisa gosong Seperti ini bu Nih Kita lihat Cara bikin serabi solo Siapin juga santan arenya ya ibu Nih Yang sudah dikasih garam Seperti ini Kita tuang Nah Jangan lupa digoyang ibu Lalu kasih santan are Cukup Satu sendok teh aja Kita tutup ibu Nah Kalau mau diberi topping Sudah setengah matang Lalu kita kasih topping ibu Seperti ini nanti hasilnya Tuh Cantik banget kan Salah satu tips dari saya Untuk membuat serabi ini adalah Satu Harus ibu harus Teknik perapiannya Ibu jangan terlalu besar Itu harus bermain di api Lalu yang kedua Gunakan cetakannya Yang memang khusus Untuk serabi ibu Itu kalau mau serabinya Yang bagus ibu Sudah setengah matang Kita kasih topping Saya menggunakan topping coklat ibu Kalau ibu pengen Membuat yang digulung Ibu bisa menambahkan arenya lebih banyak lagi Jadi sehingga dalam proses penggulungan dia juga akan moist di dalam ibu Jadi sangat lembut sekali dia Itu disebut dengan serabi notosuman Kalau di Jawa Kurang lebih kita bakar 3 menit ibu 3 sampai 5 menit Untuk produk yang dipakai Tidak lupa selalu menggunakan Tepung beras bola deli Dan juga Tepung tapioca Jadi perpaduan dua ini yang nanti akan bikin serabi ibu sempurna Enaknya Kita lihat Kita intip Belum Sebentar lagi Nah serabi ini selain cocok untuk dimakan Juga cocok untuk dijual ibu Karena kosnya juga rendah Tidak terlalu mahal Yang paling mahal dari resep serabi ini adalah santannya ibu Jadi kalau untuk tepungnya Dan juga tepung beras dan tapioca itu murah ibu Jadi ini dijual Bisa menghasilkan pundi-pundi tambahan untuk ibu-ibu di rumah Nah seperti ini matang ya Saya siapin piring Saya angkat Selesai Selamat mencoba ibu di rumah Selamat mencoba Alhamdulillah hari ini saya Chef Remy Kita akan sama-sama membuat produk yang sudah tidak asing lagi Tapi agak susah bu Ya Cara pengolahannya Nah yaitu Hari ini kita akan membuat Onde-onde Tapi bukan onde-mande ya bu ya Nah Bahan-bahannya itu simple banget bu Untuk membuat onde-onde Nah Kita bisa lihat Onde-ondenya Seperti ini bahannya ya Nah bahannya ada dua ya Ibu-ibu Ada yang satu Bahan untuk adonan Nanti kita akan juga membuat Bahan untuk isi Nah Nah kalau isi nih yang kekinian ini sekarang udah banyak nih isi-isi yang lain ya Cuman Saya hanya mengingatkan saja Kalau untuk isi-isian Jangan yang bentuknya terlalu cair ya Ibu-ibu ya Bahan-bahannya mudah sekali nih Ya Bisa dilihat disini Kita memakai Tepung ketan dari bola deli Nah Ini banyaknya ini 300 gram Ya Kemudian kita tambah dengan tepung beras bola deli 30 gram Gula pasir 95 gram Kemudian baking soda 3 gram Dan satu lagi air ya 225 Nah 225 Nanti saya panaskan dulu ya Ibu-ibu Oke Nah Sebelum kita mulai Saya akan memakai hand glove dulu ya Supaya Hygiene Kenapa sih pakai hand glove ibu-ibu Karena hand glove itu Karena Tangan kita nih banyak mengandung bakteri ibu Ya Jadi kalau kita membuat aneka macam jajanan pasar Itu kalau bisa pakai hand glove Karena Gampang basi nantinya Ya Nah Pertama kita akan panaskan dulu Airnya ya Nah dalam membuat onde-onde ini Airnya harus mendidih ya Ibu-ibu ya Airnya harus mendidih Nah Disini Oke ini untuk wijennya Boleh Bahan-bahannya boleh Di ini Nah ini Untuk bahan isiannya nih Sambil kita menunggu Panas atau mendidih Ini saya memakai Kacang hijaunya Yang sudah dikupas kulitnya Ya Sebanyak 250 gram Kemudian Gulanya juga sama 250 gram Kemudian garam Kurang lebih 5 gram Bola Minyak goreng 10 ml Dan ini sudah hasil jadinya Dan ini wijennya Untuk coating onde-onde Oke Sudah mendidih Pas kan Nah kita matikan Kita masukkan Bola deli tepung ketan Kemudian Bola deli tepung beras Kita masukkan Baking soda Gula Nah udah ya Eh masih sisa Sayang Nah Kita masukkan Ini agak panas nih Yeah Nah pelan-pelan ya ibu ya Jangan Don't try this at home bu Ya Nah pelan-pelan Jangan seperti ini bu ya Nah Ini akhirnya udah semua ya Ibu-ibu Nah saya bikinnya ini Setengah kali resep bu Ya Jadi kalau misalnya Tadi di Di resep Tadi yang saya bacakan Itu satu kali resep Nah ini Prosesinya sebentar Kok bu ya Oke Sebelum kita buat Isiannya Isiannya udah ada Kita sama-sama Kita buat dulu Nanti baru Lanjut Kita bikin isiannya Ini udah ada isiannya ya Sambil ada Ini loncat ini sep ya Apa Loncat nih ya sep ya Loncat Soalnya Untuk isian itu Dia mesti dingin Min Nah ibu-ibu Ini kalau misalnya Ibu-ibu Ada kendala seperti ini Ya Ini disini Apa namanya Wijennya kurang banyak Nah ibu bisa Tangan ibu bisa Dikasih air sedikit Abis itu Ditaruh lagi Di wijennya Supaya dia Menempel Dan kita tekan Seperti ini bu Ya Supaya wijennya Nggak keluar-keluar bu Nanti pak Apabila dimasak Oke Kita isi dulu ya Nah Kita isi semua Kita taruh di wijennya Baru nanti kita langsung Bikin isiannya Nah isiannya tadi saya udah bilang Isiannya bisa macam-macam bu Kalau misalnya Kekinian gitu ya Cuman jangan yang Bentuknya liquid bu Ya misalnya Coklat cair Soalnya dalam proses pemasakan atau penggorengan ini Dia Nanti akan keluar dari sisi-sisinya nih Yang sambungannya biasanya Gitu ceritanya Jadi yang harus yang padat Harus yang semi padat lah Misalnya Buat pakai Ovo Maltin Gitu Masih bisa Pakai keju parut Masih bisa Masih oke Atau nggak Pasta-pasta Yang Pandan Atau nggak Kacang merah Bisa Onde-onde Ini nggak bisa Dilama-lama Adonannya ya Nanti adonannya Kalau kena udara biasa Dia jadi akan kering Nah Kering pecah-pecah Pecah-pecah Dia bakalan nanti susah Nempel ke wijennya Jadi mesti langsung Di wijenin Nah Baru kalau udah Dilapisin wijen seperti ini Kita tunggu Nggak apa-apa bu Nggak masalah Sesudah kita membuat adonannya Kita akan membuat isi Nah Ini pertama kita masukkan ini Kacang hijau Ini sebelumnya saya memang Sudah rendam ya Ibu-ibu ya Nah Rendam nih Kalau misalnya itu 250 Yang ada di resep Itu yang Sudah direndam ya Jadi udah direndam dulu bu Ya Nah ini udah Selama berapa jam sef Ini tadi saya Satu jam saja Kalau seharian Maksudnya Malam-malam itu Jadi asem bu Nanti airnya Bawa asem Kita kasih air ya Oke Nah ini saya masukkan ini ya Ibu-ibu ya Daun pandan Kalau di resepkan Mungkin nggak ada Jadi buat tambahan aja Supaya untuk Pau wangi Biar Lebih wangi lagi Kalau ibu mau enak lagi Untuk isian Kacang hijau Itu ibu bisa tambahkan Satu sendok makan Butter Nah ini Ya ibu-ibu Ini kan udah lama ya Apa namanya Dia proses memasaknya Makanya saya akan Barengin sama Ngegoreng ya ibu ya Ini yang pertama kita masukkan Adalah kacang hijau Air Sama daun pandan Supaya untuk wangi Nah nanti Sesudah ini Kita akan Blender Kacang hijaunya Baru kita masak lagi Dengan gula Dan garam Oke Nah kita di sebelah ya Yang disini nanti Kita ngegoreng Onde-onde Onde-mande 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 Dan padang Itu chef Rancak Bana Tambo Cie Tambo Cie Nah Kebetulan Chef Frem ini Asli padang ya ibu Ini memakai Bola deli Minyak goreng Ibu-ibu Supaya lebih crispy Lebih enak Oke bu Ya Jadi triknya Seperti ini bu Untuk onde-onde Jangan Panas Ya Ingat-ingat Apinya Jangan Dinyalakan dulu Jadi dimasukkan dulu Onde-ondenya bu Nih tuh Jadi dingin-dingin Masukin bu Bukan dingin-dingin Dimandiin ya bu Nanti masuk angin Lagu-lagu zaman dulu tuh Zaman Anita kecil Oke Nah Baru kita nyalain ya ibu-ibu ya Jadi untuk onde-onde harus terendam Seperti ini bu Ya Kalau gak terendam Kalau gak terendam Nanti Onde-mande Onde-mande Enggak Kalau nanti gak terendam Nanti panasnya Atau Warnanya nanti Belang-belang bu Gitu Tanyaan sih Kalau tepung ketan biasa Bisa gak Kalau gak ada merek lain disini Harus pakai bola deli ibu Nah Kalau mau kualitasnya bagus Ini yang membedakan bola deli Dengan tepung-tepung yang lain bu Ya Di samping kualitasnya bagus Pengembangannya gitu Nanti ibu akan lihat sendiri Bedanya ya bu ya Dengan tepung-tepung lain Nah Yang kedua Itu pada saat kita menguleni Itu wanginya udah Kecium bu Wangi alami Jadi Kita punya slogan seperti ini bu Putih Bersih Wangi alami Ya Jadi Produk kita Tepung ketan bola deli Nah Ini kemasannya baru Cantik banget Anti bocor Ya Nah Ini di belakangnya juga ada Kue Resep Angku Kue angku ya Nah Ini Macemnya banyak nih bu Resep-resepnya Jadi dikumpulin aja Serisnya bu ya Iya Nah ini tepung ketannya Nah Ada kelebihannya ini bu Ya Pertama Granulasinya halus banget bu Ya Jadi untuk Apa namanya Kita tambahkan dengan bahan-bahan lain Itu dia Sangat Gampang banget Bercampur bu ya Yang kedua Dia putih bu ya Produk-produk bola deli ini Semuanya Lebih putih bu Tapi bukan pakai pemudi Tapi karena Bahan-bahan dasarnya Itu yang Sangat berkualitas Sef itu Kebesaran api atau enggak sef? Yang mana tuh? Ondek-ondeknya? Enggak Enggak Nah ini udah nimbul bu Nah Apabila sudah nimbul Nah Kita aduk-aduk Seperti ini Kalau rontek wijen 1-2 Itu wajar ya sef ya Wajar Karena yang nempel juga Ribuan ya sef Jadi ibu jangan hitungin ya bu Wijennya ada berapa Saya pusing bu Kalau suruh hitungin Banyak Ini memakai tepung ketan bola deli Ngembangnya mantep banget bu ya Yang kedua Dia Coklatnya Bagus gitu loh bu Volume-nya gede banget ya sef Volume-nya gede Nah ini kita matiin Ya Airnya sudah mulai reduce Seperti ini Nah nanti abis ini kita blender dulu ya Ibu-ibu untuk isiannya Boleh Boleh bu Nah untuk Tingkat kekasaran Bebas ya bu ya Ibu mau Sehalus apa Jadi nanti kita bisa Bisa atur bu Tingkat kehalusannya Jadi bebas ya Banyak yang bertanya Tuh Kalau saya sukanya halus bu Oke Sip Oke Nah kita masukkan gula Ya Kemudian Garam Kok nempel Dan Bola deli Minyak goreng Kita aduk-aduk Kuenya udah jadi Baru bikin isian nih Bukan air siap Nah ini kan masih banyak airnya ibu ya Ini kita akan masak Sampai dia asat bu Sampai bener-bener gak ada airnya Nah ini udah cantik banget ya Warnanya Apa ibu-ibu mau lebih coklat lagi Boleh Nah kita tunggu ya Lebih coklat lagi Nah jangan lupa selalu diginiin bu Supaya panasnya merata Dan warnanya juga merata ya ibu-ibu ya Nah Seperti ini nih Tuh Ibu apinya api sedang ibu Api sedang sedang Tapi Dari awalnya jangan panas ibu Ketika masukin unding-undingnya Tadi saya ini sudah bilang tips and tricknya Nah Nah ini untuk berat yang 20 gram ya sef Waduh jatuh Ini hasilnya besar loh ibu Oke ini ibu ya Hasilnya Wah cantik banget ya Kita sama-sama kita potong ya bu ya Isinya seperti apa sih Nah Ini memakai tepung ketan dari bola deli bu ya Jadi pengembangannya maksimal banget dan Nah tuh liat bu ya Dan dia berongga bu Ciri-ciri onde-onde yang bagus adalah Onde-onde yang berongga Oke siap Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!